Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Dimanapun teman-teman berada Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat Walafiat dan selalu mendapatkan Rejeki yang berlimpah serta barokah Serta selalu dimudahkan Dalam segala urusannya Amin amin ya robal alamin Kali ini mau bikin sambal terong ijo Atau sambal terong lalap Apa aja bahan-bahannya Simak terus videonya sampai selesai ya Nah ini dia bahan sambalnya Disini ada terong hijau Atau terong lalap 3 buah Kemudian ada tomat merah Ada cabai rawit hijau Dan cabai rawit merah Dan ada juga bawang merah Ini udah saya didihkan air Kemudian kita masukkan Bahan-bahan sambalnya Kedalam air mendidih Dan kita rebus sampai matang Dan ini ada ikan teri Untuk ikan terinya Silahkan teman-teman Gunakan teri jenis apa aja Bebas Atau mau gunakan teri Yang seperti saya Yang ada di video ini Silahkan ya Lanjut Ini ada gula merah Dan kalu bubuk Nah ini bahan-bahan sambalnya Sedang kita rebus ya teman-teman Kita rebus sampai Benar-benar empuk Terima kasih kepada teman-teman Yang udah klik video ini Dan jika teman-teman Suka dengan video ini Jangan lupa Ditekan tombol like-nya ya Terima kasih Nah jika Bahan-bahan sambalnya Sudah empuk Airnya juga sudah menyusut Kita matikan api kompornya Jika api kompornya Sudah dimatikan Kemudian kita angkat Kita pindahkan ke dalam cobek Tambahkan gula merah Dan penyedap Nah untuk garamnya Belum saya tambahkan ya teman-teman Karena disini Saya gunakan ikan asin Jadi takut keasinan Nanti dikoreksi rasanya Jika masih ada yang kurang Untuk gula garam Dan kaldu bubuknya Silahkan ditambahkan lagi ya Tambahkan sedikit Rasi yang sudah dibakar Ini kita sisihkan dulu Sekarang saya mau goreng dulu Ikan terinya Digoreng sampai matang Jika ikan terinya sudah matang Kemudian kita angkat Kita siramkan langsung Ke bahan sambalnya Yang sudah kita rebus tadi ya Nah ini kita tuangkan Semua minyaknya ya teman-teman Terus kita ulang Sampai tingkat kehalusannya Sesuai yang diinginkan ya Nah ini untuk halusnya Saya sudah cukup Seperti ini aja Jangan lupa koreksi rasa Jika masih ada yang kurang Untuk gula, garam, dan kaldu bubuknya Silahkan ditambahkan ya Nah karena ini sudah saya cicipin tadi Rasanya kurang asin Jadi saya tambahkan sedikit garam lagi Nah ini dia Sambal terong hijau Lalapnya udah jadi Ini rasanya enak banget Kurih, nikmat, sedap Dan cukup sekian dulu Video dari saya untuk hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih banyak Sudah menonton video ini Sampai selesai ya Dan sampai jumpa Di video-video yang lainnya Sekali lagi saya ucapkan Banyak-banyak terima kasih Kepada teman-teman Yang sudah subscribe ke channel ini Dan bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu ya Karena subscribe itu gratis Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati